Intro Pas nyampe kali bunga itu darah kendal maya BLEDAK BOOM Saya pegang setir maya Ini merinding semua Merinding semua kaki sampai dingin Tercium bau hanyir Itu darah, darah amistek Darah baru seger gitu Itu disitu mulai saya ada kecurigaan Terus ibunya masak Bikin indomie Buat saya sama si jibu Tapi gak ada kompornya maya Wah benar saya kejebak Kejebak cuman bukan ke dunia mereka Saya tuh pikirnya gitu Saya kejebak oleh mereka Tapi bukan ke dunia mereka Ngeliat di rumah tuh Pas si jibu lagi Ngoprek ake Mobil jalan maya Karena ake sudah terpasang Saya lihat di rumah gak ada maya Asli tuh Yang tadinya si bapak masih nungguin di pintu Megang saka Itu begitu Keangkeran hutan alas roban Sudah tidak diragukan Kemunculan sosok gaib yang ingin menumpang Selalu menjadi momok menakutkan Bagi sopir yang melintas Tak jarang aroma amis darah selalu tercium selama perjalanan Hingga adanya ajakan pesugian dari makhluk yang menjadi korban kecelakaan Merupakan resiko bagi para sopir truk yang melintas disana Kejadian ini Dialami secara nyata Oleh Mas John Apa kabar Mas John? Alhamdulillah baik-baik Sehat Ini Mas John kita berada di hutan nih Bener-bener hutan ya Udaranya juga Cukup dingin Jadi anginnya besar sekali nih Sudah jam Setengah 12 Mas John Di tempat ini kan cukup angker nih Ngerasain apa nih? Apa ya yang saya rasakan Kayaknya ini jitok tuh ngerasanya merinding Merinding ya? Iya Berat-berat gitu ya? Iya berat-berat gitu Rei-rei gitu tuh Merinding Ya mudah-mudahan sobat malamencekam yang punya feeling ke arah itu juga bisa merasakan ya? Iya Yang punya indra ke enam Mas John Iya Aktivitas apa nih? Saya sebagai driver, supir truk gandeng Driver ya? Driver ya Antar kota Antar kota Waduh Dari tahun berapa tuh? Saya itu dari tahun 98 98 sudah jadi driver Gandengan? Bukan belum Sebelum bawa gandengan dulu saya bawa truk engkel biasa Jadi meningkatnya levelnya? Iya setelah itu saya bawa truk gandeng Sampai sekarang? Sampai sekarang Mas Dan Mas John ini pernah mengalami kejadian yang sangat mencekam Kisah nyata waktu di alas roban ya? Pernah Memang ya saya pernah mengalami itu asli Nanti dikisahkan ya? Iya Oke Siap 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 Sebelum mulai Mas John kita kasih oleh-oleh dulu Siap siap Nah Mas John ini edisi paling baru dari malam mencekam Oh ini malam mencekam ya? Tapi kelihatannya ini ukurannya Iya kurang besar ini saya badannya gemuk Oke nanti kita kasih yang lebih besar lah ya Yang ini untuk istri aja Oh iya Siap siap terima kasih Oke Si Titipin nanti kita Terima kasih Terima kasih Berikan hadiah lainnya di belakang Baik Sobat malam mencekam Semoga semua dalam keadaan sehat maafiat Amin Harus sehat untuk benarkan kisah dari malam mencekam ya Malam mencekam semakin malam semakin mencekam Inilah kisah dari Mas John Selaku driver truk gandengan Yang mengalami kejadian aneh di alas roban Silahkan Mas John Di tahun 2008 itu saya itu baru pulang Berangkat baru pulang pas hari minggu Kalau minggu kan pulang malam minggu itu pulang Saya lagi sama istri sama anak paginya ke pasar Habis belanja-belanja buat masak lah Sekitar jam 10 Itu bos saya itu ngebel Lepon John kamu berangkat Bilang begitu bos saya Jadi saya agak berat gitu Kan hari minggu harusnya untuk keluarga Gitu mah ya Tapi gimana lagi ini kan tugas Sedangkan bersama keluarga Ya saya mencari napkah juga kan harus kewajiban Nah setelah itu saya pamit sama istri Mah ibu bos tuh Kan bosnya perempuannya Dipanggilnya kan ibu-ibu suruh bapak berangkat Saya bilang begitu Mah ya sama istri saya Akhirnya saya berangkat Dihantar sama istri naik motor Sampai ke apa itu tempat apa Angkot Saya ke gerasi saya ke pul saya naik angkot Setelah itu Saya pulang Saya datang ke bos Ibu Katanya saya suruh berangkat Terus ibu Iya kamu berangkat ke Tangerang Muat biji plastik Bahan plastik tuh Yang kecil-kecil Saya tuh bilang sama ibu Sama bos saya Bos Nanti saya cek mobil dulu Akhirnya mobil Dicek Oleh para mekanik-mekanik Mekaniknya kan ada tiga Dicek sama mekanik Kaki-kakinya Olinya Terus Kabel-kabel Apa barangkali Dicek Itu sekitar jam 2 Jam 2 itu udah beres semua Saya bilang sama bos Bos Ini mobil Kondisi siap Sudah dicek semua Sudah cek semua Kata bos Udah Ya Bos ngasih saya kas Ngasih saya kas 2 juta 300 Saya berangkat ngosong Kenek saya belum datang Saya nyusulin dulu Ke rumah kenek saya Bul berangkat Langsung berangkat ke Tangerang Nyampe Tangerang pagi Yang namanya Truk kan gak bisa Gak bisa balap lah gitu Gak bisa kayak Tidur lagi Tidur lagi Makan lagi Ngopi lagi Kan gitu Perjalanan satu malam Dari Cirebon ke Tangerang Eja nyampe pabrik pagi Akhirnya mobil dimuatin Dimuatin Kenek saya itu Suruh ngurus Apa Surat jalan Kamu ngurus surat jalan Sana ke kantor Setelah Kenek saya keluar Saya lihat Lihat DO Lihat surat jalan Itu di surat jalan Bongkarannya Jalan Kaligawe Semarang Daerah Pelabuhan Daerah situ Mending lah Kalau Di Kaligawe sih Nanti kan Biasanya tuh Di Pelabuhan Semarang Kan ada pabrik tepung Biasanya suka muat tepung Disitu Nah Setelah itu Berangkat lah saya Dari Tangerang Itu memang Saya sudah ada Perasaan dari rumah Itu sudah tidak enak Kesatu Ninggalin istri Di hari Minggu Terus Kedua Gak tahu Ada rasa apa Gitu Ada rasa apalah Gak tahu Banyak kempesan lagi Kempesan lagi Itu yang namanya Ban kempesan terus Biasanya bawa Muatan 35 ton itu Gak pernah kempes Itu bawa muatan 35 ton aja Kempes lagi Kempes Saya kasihan Sama kenek saya Buka ban lagi Malam-malam Sedang tidur Buka ban lagi Nah Itu beres Sampai lagi ke Cerbon Ke Cerbon itu Saya minta Kas buat pulang Ke bos saya Bos Saya sekalian Minta DO Dari Semarang Buat ke Jakarta lagi Dikasih lah Sama bos Ini kamu nanti Muat tepung Dari Pelabuhan Semarang kan deket Saya Kaligawe Ke Pelabuhan Kan diturun aja kan Terus Dikasih lagi Kasnya Berangkat saya setelah maghrib Berangkat arah ke Jawa Berangkat arah ke Jawa Itu Memang iya Saya tuh Apa ya Tetap Perasaan tidak enak Menyelimuti hati saya terus Seolah-olah Akan ada peristiwa besar Perasaannya tuh Nggak enak Takut ada apa-apa Di keluarga saya Begitu Saya tuh Tidak kentintinya Membaca istifar terus Terus setelah Masuk Jawa Tengah Terus Tegal Pemalang Itu Pekalongana Itu Mulai masuk Wilayah Batang Itu Makin Ini Perasaan tuh Makin Tuk-tuk Perasaan Makin tidak enak Saya ngebel lagi ke istri saya Ma keluarga sehat semua Ma keluarga gak apa-apa Tama Gak ada apa-apa Keluarga sehat semua Yang saya khawatirkan itu Akan terjadi apa-apa Sama keluarga saya Tuh Akhirnya itu kan Bisa membuat saya tenang kembali Ya tenang Itu baru Ngedenger suara Istri saya seperti itu Tenang Tapi sebentar lagi Ngedig-dug lagi Merinding lagi Setelah Masuk Kota Batang Lewat Kan daerah Tulis Itu daerah Tulis Ma ya Sudah mulai nanjak itu Sudah mulai nanjak Terus Sudah Bukit-bukit Terus Sudah mulai hutan lah Sudah mulai hutan Masuk Al-Asroban Masuk Al-Asroban Jam berapa tuh Sekitar jam 11an lah Jam 11 malam Ya itu kan saya setut Kalau gak disetut Setelah maghrib Atau sebelum maghrib Itu nyampe Al-Asroban Jam 2 malam Karena apa Karena saya setut apa Karena Ini tuh gak enak terus Nah Setelah lolos ya Al-Asroban Itu kan Al-Asroban Waktu tahun 2008 Kan jalannya masih dua Jadi jalan yang sebelah timur Sama jalan tengah Jalan dendles Yang kayak obat nyamuk itu Saya kan Kalau Truk kan gak boleh Lewat yang sebelah timur Kan ada portal Pas polisi itu ada portal Itu gak boleh Masuk ke situ Jalan dendles Jalan tengah Terus jalan baru itu Waktu pengerukan gunung Gunung di belah itu kan Lear Leo Lolos Sampai pelelen Sampai geringsing lolos Nah Akhirnya saya tuh nyampe Di Kaligawe itu Sebelum adan subuh Orang bangun Bangun gitu ya Saya tuh udah nyampe Nah ya Udah nyampe disitu Di tempat bongkaran Cuman Sampam belum Membukakan gudang Belum Kenek saya turun Dor 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 Digedor itu Terus Sampamnya buka Kotak kecil tuh ya Buka Kenek saya masukin Surat jalan Dibaca oh iya BP Biji plastik Masuk Dibuka Dibukakan pintu Masuk telah bongkar Saya muat lagi ke Pelabuhan Semarang Muat tepung Nah selesai muat Selesai muat Saya tidur Capek Itu kan muat Masih siang Sebelum Istirahat tuh Udah selesai Jadi saya tidur dulu lah Istirahat dulu Terus sembari nyela Setelah tidur Saya dibangunkan Sama si Jibul Kenek saya Ang-ang bangun Udah Jam lima Kata dia itu Setelah Saya bangun Oh iya ya bul Kata saya Udah jam lima Nanti bul Abis Adan maghrib Saya bilang gitu Setelah Adan maghrib Berangkat lah Keluar dari Pelabuhan Itu masih macet Kaligawai Simpang lima Sekarang kan Simpang lima Udah ada layang Dulu kan Belum ada layang Pas udah lolos Dari kemacetan Jalan waktu Jalan mau lancar Ke Mangkang Terminal Mangkang Lewat Kali Bungo Saya Pas nyampe Kali Bungo Itu berada kendal Bledok Bum Waduh kaget saya Akhirnya Bul-bul Kata saya itu Itu miliknya kamu Kata saya itu Ya Saya bilang gitu sih Enggak 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 Selalu ngosok Banyak Bledak Atau kempes Enggak Kalau ban kempes Saya dibilang milik Kata saya Ya bagai Kalau gimana juga kan Mobil harus saya rawat Sebagai istri saya yang kedua Karena dia dapur saya Kan gitu Akhirnya Si Jibul Itu turun Dongkrak Terus dibuka Saya megangin kunci roda Si Jibul yang buka Krak Krak Beres Selesai Bul Kata saya Waduh gak ada warung Cari warung dulu Cari warung sekalian makan Saya ketemu sama warung makan Ya bukan warung makan Nah biasa lah Wartegan itu warung sederhana lah Gitu Saya makan sama si Jibul Itu Saya lihat jam Jam 8 Jam 8 Masih jam 8 Santai aja Kata saya Terus Nyela Nanti di Roban Kalau masih sore Kan macet Si Jibul Ya udah Nanti aja lah Nunggu lancar Barangkali Nenggak Takutnya kan ketenggak Kalau ketenggak Ganjelnya satu Remnya gak tahan Misalnya teres Mobil tuh Akhirnya Si Jibul Nurut Yaudah Tidur aja lah Dulu Serhat lagi sebentar Itu kira-kira Jam 10 lah Jam 10 itu Berangkat dari Kalibungu Kendal Setelah Nambal ban tadi Berangkat Berangkat itu Mau masuk Alasroban Daerah Weleri Weleri Abis lewat Weleri itu Geringsingnya Geringsing itu Udah kelihatan Alasroban Jadi Begitu Saya setelah Nyampe Geringsing Mobil jalan Terus Mau masuk Lelen Itu ada Pasangan Suami istri Pakai Mbatik Terus Istrinya sih Gak pakai Kebaya Cuman pakai Kurudung Pakai kurudung Mbah anak tua Anaknya laki-laki Sama perempuan Yang laki-laki Itu sekitar 14 tahun Terus Yang perempuan itu Kira-kira Umur 9 tahunan Itu mobil itu Banyak Yang gak ngertinya Saya itu Mobil itu banyak Topnya Mobil saya Saya kan gini Dari rumah Kan saya udah Cerita tadi Dari rumah Udah gak enak Dagdik-dakdik Terus Mungkin Saya itu Barangkali Nolong orang ini Jadi rasa Gak enak Saya bisa hilang Jadi saya naikkan Bul-bul-bul Kata saya Tolong naikin Kasian Akhirnya itu Saya berangkat Setelah itu naik Yang laki-laki Duduk di jog tengah Yang perempuan Ibunya itu Sama yang anak Dua duduk di belakang Kenek dimana Si kenek di jog Sebelah kiri Kan jognya ada Tiga Terus di belakang Ada tempat Buat tidur Nah itu Yang istri Sama yang anaknya Itu di belakang Setelah dia naik Itu jarak sekira Adalah bangsa 50 meter lah Itu udah masuk Udah masuk Kawasan roban Udah nanjak plelen Mau nanjak Ketanjakan Caringin Ketanjakan Caringin kan Terkenal singit angker Disitu Posisi jam berapa itu Itu Kurang lebih Itu posisinya Jam 12 lewatan lah Setengah satuan lah Saya merasa aneh Sedikit aneh Saya pegang setir Ini merinding semua Merinding semua Kaki sampai dingin Kata orang Cerbun Sibilangnya Cacatukan Itu yang saya Gak ngertinya Setelah saya merinding Dingin Segala-galanya Itu tercium Bau hanyir Udara Darah Hamis Darah baru Seger gitu Itu disitu Mulai saya ada Kecurigaan Ini manusia Asli manusia Sejati Atau apa Cuman Dalam hati saya Saya selalu Begini Saya gak mau Hujan sama orang Selagi dia Berwujud Manusia Saya anggap Dia manusia Tapi sudah Kalau sudah Rubah wujudnya Misalkan Berwujud Setan Atau iblis Berarti saya Anggap iblis Kan gitu Tapi Selama itu Dia itu Wujudnya Manusia Saya hargai Bahwa dia Manusia Cuman Bapak itu Seolah-olah Apa ya Seolah-olah Menghibur saya Ngobrol Ngobrol Malah kenek saya Yang tidur Si jibul Si maksudin Tidur Molor Ya Kalau driver Kalau kenek tidur Seneng Soalnya Gak ngerokok terus Kalau dia melek Ngerokok terus Ngabisin bako Jahat itu Jadi saya Diemin aja lah Dia tidur Saya bawa mobil Diemin aja Kan saya ada temennya Nah Setelah itu Yang bikin saya Aneh lagi Itu kok Dia tahu Keangkeran Titik-titik Paling angker lah Dia tahu Dia tahu Titik-titiknya itu Drobon Semua titiknya tahu Pas saya nanjak Ke tanjakan caringin Kalau dari arah Timur kan Dari arah Semarang Itu tanjakan caringin Pohon caringin yang besar itu Kan adanya sebelah kanan Kalau saya dari arah Cerbon Itu pohon caringin Adanya sebelah kiri Nah itu dia tahu Saya lupa Nyalain rokok satu Terus dilempar Saya lupa Setelah lewat Tanjakan caringin Dia bilang Kalau itu tuh Hati-hati Apa sih Salahnya Kata dia Nyulut rokok Satu batang Demi keselamatan Ya Allah Saya tuh ya Iya Pak Punten Saya lupa Biasanya saya juga Nyulut rokok Dibuang ke situ Di tanjakan caringin Kenek sayanya tidur Biasanya kenek sayang Ngingetan Awas tanjakan caringin Buang rokok Bilangnya gitu Saya kan fokus Sedangkan jalannya kan gitu Tanjakan caringin Nah itu saya Mulai teg lagi Orang ini Semuanya tahu ini Tempat-tempat yang Singit-singit itu Nah kalau di roban itu Setelah tanjakan caringin itu Ada Ini apa namanya Gorong-gorong Gorong-gorong Itu gorong-gorong Zaman Belanda Gorong-gorong itu Yang disebut Si Putih Nah Di Si Putih itu Selalu ada orang Di situ Selalu ada yang jaga Nah orang itu Misterius Semua supir Semua drifter Di tanah Jawa Kalau udah pernah lewat Alas roban Itu bilangnya Orang misterius Kesatu Dibilang misterius apa Enggak hujan Enggak malam Enggak siang Enggak panas Dia selalu ada di situ Terus yang kedua Bisa dibilang misterius Dia tidak Menunjukkan wajahnya Semua supir Dipertahu Yang lintas Roban Disitu diwajibkan Mitosnya Melempar koin Saya disitu Lupa lagi Karena kenek saya Masih tidur terus Itu ngasih tau lagi Pak Kenapa gak lempar koin Saya lupa lagi Kalau anak-anaknya Ngobrol juga gak? Enggak Kalau istrinya enggak Itu padahal gak tidur Istrinya diem aja Terus anak-anaknya Ya pada diem aja Ya saya tuh Ngobrolnya sama Suaminya aja Kenek saya tidur terus Semenjak itu tuh Saya yakin Saya tambah yakin Cuman saya gak berani Menuduh Bahwa dia Bukan Sebaiknya Apa Kata orang Cerebon Bukan Manusia sejati lah Baru itu Baru saya Cuman Saya minta keselamatan Sama yang Di atas aja Sama Allah Saya minta keselamatan Ya Allah Mengge-mugi saya Diparingi selamat Kata saya tuh Biarpun dia Makhluk Jahat Biarpun dia Jin siluman Tapi kan tetap Makhluknya Gusti Allah Jadi saya Minta pertolongan Kesana terus Setelah Lewat Si putih Itu kan Jalan mulai turun Sampai Plein bagian barat Pos polisi itu Turun Nah setelah Dari pos polisi itu Jarak Sekitar Kurang lebih Satu kilo setengah ya Itu ada keramat lagi Makhye Namanya Tuk Macan Di daerah Ciaki Percis Berdampingan Dengan alas Roben itu Mitosnya disitu Kalau driver Atau Orang yang lewat Kalau pas lagi Apas itu Dia ngeliat Lagi ngejogrok Bisa dikatakan Tuk Macan Karena ada Pohon beringin besar Bawahnya ada tuk Nah kadang-kadang Itunya suka ngejogrok Disitu Mbak Ngeye Jadi disebutnya Tuk Macan Itu Tau lagi dia Sampai dia bilang gini Pak Kalau disini Tuk Lakson Tiga Kali Tuh Memang disitu Harus klakson Tiga Kali Tau Tau Itu Memang jalannya Nanjak Setelah dilewati Semua Itu Itu terakhir Tempat singgit terakhir Ibarat itu Bentengnya Alas Roben itu Tuk Macan Setelah Tempat singgit terakhir Dia udah gak ngomong-ngomong lagi Diam Cuman tetap Bau Hanyir itu Bu Amis itu tetap Saya mau muntah Takut tersinggong Gak muntah gimana Jibul tidur Simak sudi tidur Tidur terus Ngorok aja Karena Rokoknya Irit Tapi dia Gak ngawasin jalan Karena Kena sama rokoknya Si irit Tidur terus sih Gak ngerokok terus Gabut Gabut Iya Akhirnya Saya berhenti Di Terminal truk Panundan Setelah berhenti di Terminal truk Panundan Si Jibul saya bangunin Bol Bangun bol Kata Saya tuh Beli seger-seger lah Sama beli kacang Atau apa Jibul turun Masuk ke toko Beli seger-seger Sama beli kacang Terus Tolong Ban kontrol semua Barangkali ada yang Setelah ban dikontrol Itu gak mau turun Si Pak Sutri itu Sama anaknya gak mau turun Itu mobil aja Cuman yang bikin saya takut Istrinya tuh Gak angob Gak gitu Gak gitu Diem aja Dari pertama mulai naik Diem aja Terus tetep Bo Ames itu tetep masih ada Nah Saya turun Ikut turun Saya ikut kontrol Kontrol Leban sama si Jibul Sama si Mak Suda itu Kok gak bau Kerasa Bau apa Hanyir Setelah itu Saya masuk lagi Bau hanyir lagi Berarti pikiran saya Dari rumah Jedak-jeduk Hati saya itu Mau ngalamin Seperti ini Itu saya Tadi yakin Sekarang tambah yakin Bahwa itu bukan manusia Lah-lah aja Saya minta pertolongan Sama Allah Ayo bul Berangkat lagi bul Cuman saya gak cerita Sama si Jibul Kalau Jibul pelor Jok Langsung tidur Itu Berangkat lagi Subah Banyu Putih Jeraka Payung Mau ngelob Ke tanjakan Cilukba Itu saya Mau ngelob Kalau dari arah timur Tidak terlalu tinggi Tapi kalau dari arah barat Yang ngeor-ngeor Pokoknya panas Begitu mau Turunan Cilukba Sebelah timur Pas di bawah Itu dia Nyetop Nyetop saya Pir Itu di depan Berhenti Bilangnya gitu Setelah itu Saya kan Nurut ya Berhenti Itu tuh Nurut berhenti Pas pisang di bawah Gitu Saya juga mikir Aduh Sebenernya Di si tanjakan ini Cilukba bagai Sebelah timur itu Mobil itu harus Dilempar Gak bisa Main di rayap Gak bisa Kalau dirayap Pasti nenggak Pasti nenggak Itu pasti dilempar Dihalungin Pakai lho spray Udah Malahan dia Turunnya tuh Di pas Turunan gitu Disini Ada saya kuat nanjak Enggak nih Nanti kalau berangkat nih Soalnya udah gak ada Napas sih dari bawah Ambil satu Gak mungkin nanjak Tanjakan situ Gak mungkin nanjak Semua supir pasti dilempar Gak pakai gigi Lho spray Udah Gak pakai OD Gak pakai lima Apalagi pakai satu Lho spray udah Dia turun Si kenek saya turun Buka pintu Terus suaminya turun Istrinya turun Terus anaknya diponggok Sama si jibul Sama si maksude Diponggok Turun yang kecil Terus yang besar turun Si suaminya itu Pak mampir dulu lah Bilang gitu Mampir dulu Baru istirahat Kan dari sana Gak berhenti-berhenti Saya merasa gak enak Dia sudah baik Sama saya Kan gitu Walaupun saya Memberi tumpangan Sama dia Tapi kan dia Dia kan Baiknya melebihi saya Kan gitu Suruh mampir dulu Suruh istirahat dulu Sedangkan saya lihat rumahnya Waduh enak Rumahnya itu ada Kelihatan rumahnya Tapi rumahnya tuh Setengah Apa ya Kayu Setengahnya bata tuh Empernya lega Enak lah Kalau buat istirahat enak Memang menggoda rumahnya Memang menggoda Saya juga ikut turun Bol Mobil diganjal Jat Gandengan remnya dicabut Kata saya tuh Gandengan remnya dicabut Cos Dua-duanya dicabut Kalau gandengan remnya dicabutkan Mati sih remnya Kancing itu Gak Gak bakal Lari itu Ngancing Saya masuk Kenapa Saya tuh mikirnya lagi Kalau deket si bapak ini Baunya hanyir Sedangkan waktu di parkiran Panundan Itu Saya turun dari mobil Si bapak itu di atas mobil Saya gak merasa bau Gak hanyir gitu Itu kan Jalan tuh berduyun-duyun Kan jalan Mau masuk rumahnya kan setapak Rumahnya sih deket Cuman setapak Jalannya tuh Itu mungkin tanah-tanah perhutani Atau tanah apa ya Itu Kalau saya si nebaknya Bukan tanah-tanah pribadi Itu dia tuh numpang kayaknya Sama perhutani Jalannya tuh setapak Itu berduyun-duyun Pertama anaknya dua Belakangnya istrinya Terus suaminya Terus saya Terus jibul Wah nyeleng-ngot Kata orang Sunda Mani nyereng gitu Ya Mani nyereng Baunya tuh Berduyun-duyun Masuk Masuk itu Wah Kalau Enggak kuat sih Memang sudah Muntah Kalau enggak kuat Tahan Terus Ada pohon dipetik lagi Digusak lagi Buat nan itu sih Buat nan itu Nah Masuk-masuk sini Masuk-masuk Saya disuruh masuk Akhirnya saya masukkan duduk Si jibul masuk Masuk dulu Kata saya Gak enak masuk-masuk Si jibul masuk Dan bangkunya tuh Itu bangku panjang Bangku resban ya Itu namanya Setelah itu Saya ngobrol Sama bapaknya Ibunya keluar Bawa kopi Dua Ini masih ngopi Aduh bu Puntannya bu Kopinya satu aja Saya enggak ngopi Saya punya asam lambung Kata saya tuh bilang Oh nanti tak bikinin teh ya Udah jangan repot-repot Udah anda repot Kata si ibunya tuh Masuk lagi ke dalam Bawa teh tubruk tuh Mere Tubruk pakai gula batu Baunya teh Ya kata saya Kadang bau anjir Kalau saya minum Baunya teh Orang yang diminum teh ya Terus Kalau Lagi diem Selenguk Lagi anjirnya tuh Ngobrol Bincang-bincang Akhirnya si jibul ngomong Ang Saya mau Tidurlah di luar Kata si bapaknya Tidurnya jangan di luar Banyak nyamuk Di dalam aja Ya memang sekelilingnya Hutan jati sih Hutan perhutani tuh Hutan perhutani Enggap Di luar aja Enak adem Oh yaudah Gak apa-apa Terus ibunya keluar Itu si masnya Mau tidur di luar Kalau mau tidur di luar Ini autannya Kata si ibunya Saya dalam ini sih Tetap Merasa was-was Dalam benak pikiran saya Cepat siang Cepat siang Cepat siang Gitu mah ya Gak mau bertele-tele Bisa bertele-tele Karena saya Menghargai Sifat baiknya Si bapak ini Gitu Sudah mau Mengajak saya mampir Gitu Nah Si jibul tidur Saya di dalam Saya ngobrol sama bapaknya Bapak disini udah berapa tahun Kata saya tuh Terus Ini rumah Tanah bapak tau Bukan dia cerita semua Ini bukan tanah saya Saya Numpang sama perhutani Kan saya bener Nah si bapak itu Cerita seperti itu Cuma tetap mah ya Itu baunya kayak borok Anjir Ngobrol Ngobrol Saya tuh Sambil Mau menghirup udara yang agak enak Gitu mah ya Keluar dulu saya tuh Mah ya Kela saya keluar Lihat si jibul itu Si maksud di Memang kayak Orang Gelisah tidurnya tuh Tidurnya seperti orang gelisah Gitu Saya bangunin Bangun 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 Kata saya tuh Kamu kenapa Terus Iya lah Saya ngimpinya gak enak Ngimpi apa Kamu Kalau ngimpi mantep sih Besok bisa lah Dibahas Direkam Kata saya tuh Ya udah gitu Terus Enggak lah Kayak Kalau ngimpi sih enggak Cuman kayak tidur Enggak tidur Si jibul bilangnya begitu Terus Udah lah Saya mau tidur lagi Kata si jibul Aduh saya udah cukup nih Oksigen nih Menghirup udara yang tidak hanyir nih Saya tuh udah Ya masuk lagi Hanyir lagi Nah setelah itu Bapaknya itu Ngomong Begini Udah pulangnya besok aja Jangan sekarang Istirahat aja dulu Si mas disini Si bapaknya bilang begitu Saya mikir dua kali ya Saya kalau tidur disini Baunya aja Udah kayak gini Nyelenggut Kata saya tuh Jadi saya Ikut ke belakang Pak Saya ikut ke kola Kola tuh apa sih ya Bak lah kamar mandi Jeding-jeding Saya Ya itu aja di belakang Cuman di luar Enggak di dalam Namanya jeding ya Kalau orang Jawa Tengah bilangnya umbul Saya keluar Kopinya Terus ibunya masak Bikin indomie Buat saya Sama si jibul Tapi gak ada Kompornya Wah bener Saya kejebak Kejebak Cuman Bukan ke dunia mereka Saya tuh pikirnya gitu Saya kejebak oleh mereka Tapi bukan ke dunia mereka Kalau saya Udah kejebak ke dunia mereka Kan berarti saya udah masuk Itu kan saya tidak masuk Masih alam nyata Itu jalan Suba Itu tanjakan Cilukba Itu masjid Masih nyata Masih ada Aduh Saya duduk Mau pamit gimana Enggak pamit gimana Akhirnya Saya lihat jamnya ya Itu sudah jam 2 Saya bangunin si jibul Bul Bangun Setengah jam lagi Nanti saya berangkat Ya udah jam Jibul cuci muka Ngu cuci muka dimana Di luar sana pun Ya si jibul si keluar Cuci muka gak ngamatin Bahwa masak air Atau masak mie Dapurnya mana Kompornya mana Si jibul gak ngamatin Pada cuci muka Terus duduk aja gini Ya gak ada bahasa Tadi Ngasih kopi Ngasih mie Dapurnya mana ya Gak ngamatin Sampai segitinya Gak ngamatin Kalau saya sampai detil itu Sampai Lihat-lihat Waktu sudah setengah tiga Setengah tiga Dia juga mulai gelisah Setengah tiga Saya belum tidur Setengah empat kan Kata ahli paranormal sih Waktunya dia pulang kan Kata yang ahli gitu Masih kan orang awam Gak ngerti Jadi saya pamit Pak saya tuh Mau berangkat Oh iya iya mas Ibunya mana pak Ibunya udah tidur Udah ngorok Kata si bapak tersebut Setelah saya nyuruh jibul Bul Lapin kaca Jibul nyuci kaca keluar Kaca mobil Biar terang ya padangnya Si bapak itu Manggil Manggil Kecil Begitu saya masuk Saya lebih kaget Wah ini benar-benar saya Terjebak Sama mereka nih Saya tuh Begitu masuk Sini mas duduk Saya mau bikin hidup kamu Robah Saya mau bikin hidup kamu Enak Dia bilang gitu Akhirnya Saya duduk Gimana pak Atas saya tuh Begini Si mas gak ngerasa capek Capek gimana pak Orang tanggung jawab saya Kepada keluarga Gak ada rasa capek lah Dan gitu Terus akhirnya Saya Bisa mengabulkan Apa keinginannya si masnya Cuman ada syaratnya Dia bilang gitu Uh tambah mengkorok Saya tuh Murinding Saya tuh Di dokter murinding Aduh ini Coba syaratnya apa Ada dua persaratan Saya tuh komentar Dua persaratan Yang satu Persaratannya Si mas ini Di rumah punya ayam gak Dia bilang gitu Kalau ayam banyak Istri saya suka melira ayam Kata saya tuh ya Ada bangsa 60-70 ayam Istri saya Dia bilang sambil ketawa tuh Wah Banyak aja ayamnya Cuman yang dimaksud bapak Bukan ayam itu Yang dimaksud bapak Ayam apa Yang dimaksud bapak tuh Ayam jago Wiring kuning Yang ulesnya kuning tuh Ayam jago Wiring kuning Sama yang satunya Ayam anggrem Sapa tarangan Saya bilang lagi Karena saya memang Nyata punya Saya pak Yang lagi anggrem itu Ayam babon-babon Ada sebelas Kata saya Terus bapak itu Balik nanya lagi Udah saya Udah saya bilang tadi Bukan Ayam yang seperti itu Terus ayam yang gimana Pak Kata saya Kalau jago Berarti yang ayam babon anggrem Sepertarangan aja Nah saya kan belum Mengerti itu Akhirnya dia menjabarkan lagi Kalau ayam anggrem Sepertarangan itu Kalau kamu punya istri Sedang hamil Ya itu Wadalnya Tumbalnya itu Sulurnya itu Jadi istri saya Nantinya buat wadal Kalau lagi hamil Aduh pak Kata saya itu Itu mah berat Pisan Berat pak Berat Saya kerja Banding tulang Siang malam Untuk anak istri Bukan untuk apa-apa Malah ini anak istri Dibuat Istilahnya Buat torok lah Buat wadal Buat tumbal kan Buat apa Saya Ya udah Ambil perjanjian yang kedua Perjanjian yang kedua itu Apa pak Kata saya Ya Si mas tinggal tekan aja Maksudnya tekan itu gimana Saya bilang Ya gini mah Si mas tekan perjanjian Dengan Mahluk goib Yang ada di Kawasan Alasroban Mangaya Wah saya tambah mengkorok Mangaya Saya ngomong Sama bapak Emangnya mahluk ada pak Yang mau tekan Mahluk goib Oh ya ada Saya mikir lagi Makaya Mikir lagi Saya tuh Nah setelah Begini pak Begini saya bilang Setelah saya tekan Tekan kontrak Endingnya Akhirnya tuh gimana Tungtungnya Kumaha gimana Kata saya tuh Terakhir apa Endingnya gini Si mas Setelah tekan kontrak Dengan penghuni goib Yang ada disana Di Alasroban Si mas itu Ambil Porsi Ada tiga porsi Tujuh tahun Dua puluh satu tahun Tiga puluh tiga tahun Waduh Pinter sekali Kata saya Ya Saya Coba Pak Saya mau yang tujuh tahun Cuman saya tidak Mau tekan dulu Kronologinya Gimana Saya bilang itu Akhirnya bapak itu Menjabarkan Jadi si mas ini Kontrak dengan Makhluk goib Yang ada di Alasroban Misalkan kontrak Tujuh tahun Nah setelah Tanda tangan Terkan kontrak Deal Si mas itu Usaha apa aja Jadi Jangankan Usaha makanan Usaha Istilahnya Daun aja Daun epring Kalau dikemas Dijual itu Laku Saya jamin Seratus hari Bisa punya Lima puluh Mobil gandengan Seperti itu Itu si bapak itu Sempat bilang Begitu Oh Nah itu Kronologinya ya Pak Iya Endingnya gimana Terakhirnya Setelah tujuh tahun Kontrak habis Sampian mati Bilangnya begitu Makhaya Kata-kata itu Saya gak suka Akhirnya saya Gali lagi Kalau mati itu Urusannya yang diatas Kata saya itu Bukan Gak bisa Kalau kamu ada Perjanjian Dengan bangsa Bangsa goib Atau bangsa alus Bangsa belis Iblis Dan sebagainya Itu kamu bukan Mati yang sempurna Bukan mati yang sejati Jadi ibarat kamu Menggadehkan jiwanya kamu Wah saya tambah Semaput Tambah semaput Bapak itu juga Mungkin-mungkin Dia takut juga Takutnya gini Ini kan waktu Udah mau Asola-asola Udah hampir jam Tigaan lah Dia mempercepat Pertanyaannya Jadi mau Tekan kontrak Enggak Kata saya Enggak lah Saya sih hidup Susah lagi Dijalanin Terus Hidup Sangsara yang sedang Dilakonin Kata saya Terima kasih Atas tawarannya Dan atas jamuannya Saya bilang Itu Forumnya itu Forum iblisnya itu Keluar Mengut Matanya merah Untung gak keluar Sungunya aja itu Forum-orum Iblisnya itu keluar Nah setelah itu Saya langsung pamitan Coba Saya pamit Pulang Saya pulang Saya tanya Bol udah dicuci kacanya Udah Ang ya Bilangnya gitu Terus saya keluar Saya buka kabin Klek Saya lihat si bapak masih nunggu Di pintu Rumah masih ada Nah Saya tutup lagi kabin sebelah kiri Bro Muter Masuk kabin yang sebelah kanan Setir Buka pintu setir Saya masuk Setelah saya masuk kabin Si cipul naik Mobil belum disetater Sama saya itu Setelah disetater Gak jalan Cuman saya masih melihat Ke arah rumah itu masih ada Aduh kata saya Aduh ini akhirnya sudah diganti Di gerasi tadi kan awal cerita kan Sudah minta perbaikan kabel-kabel Apa mah ya kan Saya suruh si Jibul turun Bul turun bul Kontrol akinya barangkali kendor Biasanya kalau aki baru penyakitnya kendor Belum karatan gitu Belum ada buinya Jadi suka copot Akhirnya si Jibul ngomong Waduh iya ang Katanya kelemnya tuh copot Si Aki tuh Pasang bul pasang Si bul nyuruh saya tolong gak ngambilin Tang sama obeng Sama konci sepuluh Saya ambil yang di belakang cok Ambil konci-konci Ini bul Saya masih ada itu Melihat rumah tuh Pas si Jibul lagi Ngoprek aki Mobil jalan woye Karena aki sudah terpasang Saya lihat rumah gak ada woye Asli tuh Yang tadinya si Bapak masih nungguin di pintu Megang saka Itu begitu cokok-gokok Saya lihat rumah gak ada Itu rumah gak ada Wosok Bol Naik Bol Naik Naik Rumah gak ada Bol Si Jibul kan melangkap longo Melangkap longo maksudnya apa Ini naik-naik rumah gak ada Kan gitu mah ya Cepat Bol Cepat Bol naik Rumah gak ada Ilang Rumah ilang Si Jibul marah sama saya Ilang apa sih maksudnya Cepat naik goblok Tinggal sama saya Akhirnya si Jibul lari Itu larinya dia karena sasah Gak ngeliat rumah Langsung masuk aja Bro Per Saya tuh Ternyata iya Pakai gigi dua tuh Biasanya saya biasa Empat puluh mobil saya sehat Bawah empat puluh Biasanya gigi dua Ngerayam Itu pakai gigi dua Alah Tahu rumahnya ilang Mobilnya ngeblok Ambil satu Siap ganjel bol Ke atasnya Nyur Nyampe ke atas Maya Nyampe ke atas Itu kan masjid Saya bilang tadi Ceritakan masjid Di atas tanjakan itu Ada masjid Ciluk Batu Minggir Ada warung Kayak bau-bau Sangit gitu tuh Maya Barangkali kampasnya apa Nah Setelah minggir Itu warung masih buka Memang warung itu 24 jam banyak lah Rame lah Biasa supir Kadang-kadang Ya orang posisi dari Cerbon juga dari Semarang Ciluk Bokon Ngeray gitu Tanjakan tau sendiri lah Driver yang Lintas sana Ciluk Bokon Aduh menakutkan lah Itu udah Menjelang pagi Jam tiga lewat Itu udah jam tiga Saya keluar dari rumah itu Jam tiga Saya masih Ngeras Pul ganjel pul Ganjel semua ganjel Mobil diganjel Saya turun Mesin saya gak matikan Ngilangin debu kopling Terus tengah Saya masuk Mau bikin apa Saya bikin itu Apa namanya Yang di Teko kecil Apa namanya Tepoci Saya bikin Tepoci Saya bul Kempong beli Kempong maning Kata saya itu Loh mangan belah Kepong maning Kita aja Disitu bul bikin itu Apa Suike seger Memang disitu Warung semua Menyediakan Suike itu Menyediakan Cibul makan Sama Suike Kalau saya Saya gak Gak makan Itu sih Gak makan Suike Akhirnya Bul Mobil dimatikan Matikan Krek Saya ngobrol Duduk di luar Cuma ya Sama tukang warung Di balai Rokos Minum Minum Tepoci Karena saya Gak ngopi Tadi Si mas Kata Tukang warung Ngalamin apa Di bawah Katanya Waduh pak Saya suruh Ambil perjanjian Saya suruh Muja Saya suruh Nyupang Cuma saya Alhamdulillah Gak mau pak Mas ya Sampean termasuk Bagus Disitu Kuat lama Cuma bisa pulang Si mas Sekarang Masuknya bagus Ya bagus Gimana Orang saya ditawarin Mau muja Mau nyupang Bagus Terus baunya hanyir Kata saya Dia mesem Terus Si tukang warung Baunya hanyir Kayak darah segar Kata saya Itu Biasanya Yang berhenti disitu Dibawa turun Kalau saya lihat Saya lihat Saya lihat Dari warung kan Kelihatan tuh kan Jelas ya Kata si bapak itu Itu Kalau lebih dari Satu jam Biasanya ditemukan besok Itu ditemukan besok Dia bangun Udah gak ada Apa-apa Rumah tidak ada Adanya pohon jati Tanah perhutani Yang bikin anehnya itu Hutan jati itu Dipager Sama kawat berduri Sedangkan saya Masuk enak-enak Aja Disitu aja Udah kan Udah gimana Terus Panjang lebar Bapak itu cerita Jadi Disitu Bukan sampean saja Disitu banyak Supir-supir Dripper-dripper Yang disasarkan Disitulah Istilahnya Iya Pak Itu penumpang Naik dari Plelen Kata saya Itu dari Gringsing Iya bener Itu supir semua Bilang dari situ Dari Gringsing Pakai baju batik Ibunya pakai kerudung Terus anaknya Pakai baju kotak-kotak Laki-laki Perempuan Iya Pak Itu Ya sampai Masuknya Beruntung Kata Bapak itu Bilangnya beruntung Terus tukang warung Karena saya bisa lolos Gak sampe tergeledak Disitu Gitu Nah saya terus Saya Tanya Sama Tukang warung itu Pak Sebenernya Kejadiannya gimana sih Pak Sampai Banyak Dripper-dripper Supir-supir Yang gak punya salah kok Dijahilin seperti itu Kata saya Kata si Bapak gini Dulu Sekitar tahun 1995 Itu ada Rombongan keluarga Yaitu Maksudnya Rombongan keluarga itu Si suami Istri Sama kedua Anaknya Habis Kondangan Ke daerah Kendal Pulangnya itu Kejadian Di tempat itu Maye Tabrakan Dor Mati semua Nah Pantesan Dari Dari saya Tumpir Tumpir Iya Akhirnya saya Ya udah Pak Saya Berangkat pagi lah Tolong dibangunin Kira-kira jam 6 Kata saya itu Bilang sama tukang warung Seperti itu Akhirnya saya istirahat Jam 6 pagi Dibangunin sama tukang warung Setelah bangun Saya sarapan Terus langsung berangkat Tujuan cerbon Buat bongkar tepung Lancar Lancar Alhamdulillah Itu Masih sering lewat Alastroban sekarang Masih Masih ingat Lokasinya Ya Kalau saya teringat Lokasi itu Gimana ya Itu gak ada apa-apa Ya gak ada apa-apa Cuman kawat berduri Sampai sekarang Ya bis sekarang Itu Yang bikin aneh saya itu Kalau saya lewat ke situ Sampai sekarang Saya selalu mengucapkan istihbar Kalau lewat Astagfirullahaladzim Kata saya itu Astagfirullahaladzim Kalau ingat tempat itu Ini mitos yang nyata berarti Nyata Soalnya Kesaksian tukang warung Memang disitu Bukan Satu kali saya aja Ya mudah-mudahan Semua dripper Dripper Jawa Tengah Jawa Barat Jawa Timur Yang mengalami Peristiwa seperti itu Ya Kasih Apalah istilahnya Komentar Iya Karena ini bukan Itu ya Kisah nyata ini Banyak Banyak Dipper-dipper yang Ada pesan untuk Orang-orang yang lewat situ Ya pesan saya gini aja ya Saya sebagai Dipper Terus Pesan buat kawan-kawan saya Juga yang sebagai Dipper Jangan lupa lah Kalau kita mau berangkat Apa Berdoa lah Sesuai agamanya Masing-masing gitu aja Berdoa Berdoa terus Kalau di jalan ya Istibahat apa Jangan-jangan Intinya jangan lupa berdoa lah Gitu aja Jangan Terus jangan sembrono lah Jangan ugal-ugalan Biar lambat asal selamat Pesan saya itu Nah Sobat Malaman Jekam Ambil hikmah dari kisah Mas John ini Luar biasa Apalagi melewati jalur Alasroban ya Jangan lupa berdoa Dan selalu tingkatkan Keimanan Betul Dan ketakuan ya Supaya tidak terjadi Jadi Di tempat itu Memang ada pesugian ternyata ya Kalau memang kita ikuti Kalau kita ikuti Kalau kita ikuti Kalau kita ikuti Saya bisa masuk ke dunianya dia Terjerumus Ajakan dia Jadi seperti KPR 7 tahun Berapa tahunnya Iya 21 tahun 33 tahun Benar seperti KPR itu Tinggal pilih ya Iya tinggal pilih Kalau kemarin jadi itu Kaya ya Kaya Cuman saya sekarang Udah gak ada Tahun 2008 kan Istri saya kaya Oke Baik Nah demikian Sobat Malamencekam Akhirnya Kisah ini kita sudahi Mungkin ada kisah lainnya Mengenai perjalanan Ya ada Ada ya Nanti dikisahkan Di lain kesempatan Kesempatan berikutnya Untuk para driver Yang pernah mengalami Silahkan ikut komentar Di bawah ya Terima kasih Mas John Ya Akhirnya Mang EI dan tim Undur diri Karena sudah Malam juga Sudah dini hari ini Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton